Kiyai Haji Kholis Nafis menyampaikan pandangannya terhadap film Qiblat yang dinilai mempermainkan agama. Bahkan ia menilai, film Qiblat cenderung merupakan kampanye hitam terhadap ajaran agama Islam, dengan adanya adegan rukuk di dalam sholat, namun tubuhnya dibalik menghadap ke atas, dengan wajah menyeramkan. Kiyai Haji Kholis Nafis dalam unggahannya di Instagram, meminta film Qiblat dilarang. Tayang di Tanah Air, sebagai hukuman atas film itu tidak menjaga kesucian ibadah sholat, dan Qiblat yang merupakan hal sakrat, dan termasuk tiang agama dalam Islam. Sementara itu, MUI juga melarang film Qiblat untuk tayang, karena terkesan mempermainkan ibadah sholat, untuk menghadirkan kengerian dalam film, ketua MUI bidang dakwah, dan ukuah, membenarkannya Hulil Nafis secara tegas. Menyatakan, MUI melakukan pencekalan pada film Qiblat. Iya betul, MUI melarang film Qiblat tayang, ujar Hulil Nafis, Senin, 25 Maret 2024. Sekedar informasi, film Qiblat menceritakan, tentang seorang perempuan bernama Ainun, yang diperankan Yasmin Naper. Dia tinggal bersama Owa, atau kakak dari orang tuanya, dan Ainun, dan sahabatnya Rini, diperankan oleh Ria Ricis, mengidolakan sosok abah. Mulia, yang merupakan pemimpin sebuah padepokan sakti, di kampung Bumi Suun. Ainun mengidolakannya, karena abah mulia memiliki kemampuan di atas rata-rata, dari manusia pada umumnya, mampu menyembuhkan berbagai jenis penyakit. Tak hanya itu, abah mulia juga mampu melipat gandatkan uang. Rasa kagum Ainun pada abah mulia, membuatnya kerap meniru gaya abah mulia. Di luar dugaan, setelah abah mulia meninggal, Ainun mengetahui fakta, bahwa dia adalah hayah kandungnya. Setelah muncul kabar bahwa abah mulia meninggal secara misterius, Ainun Rini, dan Bagas, yang diperankan Arbani Yasis, memutuskan untuk mendatangi padepokan abah mulia, guna mencari tahu kebenarannya. Kondisi desa tempat abah mulia memang terlihat berbeda, dari-dari desa pada umumnya. Lokasinya terlihat seram, tidak ada azan. Hingga arah Qiblat bisa berubah-berubah secara tiba-tiba. Seperti dialami Bagas, yang melaksanakan sholat menghadap Qiblat, namun malah berakhir menghadap Qiblat yang berbeda. Begitu juga saat azan, malah membuat seluruh warga kesakitan. Sejak saat itu, muncul banyak-banyak kejadian aneh, yang bisa berpotensi mengancam Ainun dan kawan-kawan. Pada saat Ainun melakukan sholat, sebagaimana dalam trailer, saat dia melakukan rukuk, tiba-tiba tubuh Ainun seakan ada yang membalik, hingga kepalanya menghadap ke atas, dan diikuti dengan teriakan kesak.